Kali ini kita akan review untuk servo motor controller dari Parallax USA Servo motor ini bisa mengontrol 16 buah motor servo Dengan koneksi serial port atau USB komputer Dan tersedia juga software untuk men-set masing-masing servo Kemudian catu daya eksternal diperlukan untuk mensupply tegangan servo Dari USB tidak terhubung dengan power supply dari motor servo Jadi kita perlu supply tambahan untuk motor servo Disini digunakan 4 buah baterai 1,5V jadi 6V untuk supply baterai Dipakai Tower Pro SG92R Oke Sekali lagi untuk koneksi dari USB Power VCC nya tidak terhubung dengan power supply ke servo Sehingga perlu catu daya tambahan untuk melakukan pengadesan servo Hal ini mencegah conflating antara tegangan dari komputer dengan tegangan dari output servo controller Oke kita cek dari sisi software untuk mengontrol servo ini kita bisa lakukan dari USB komputer USB Parallax Propeller Servo dari USA atau seri 28830 Ini menggunakan komunikasi FTDI ke komputer dengan USB B mini Nah disini ada WRB atau BRW ini black, red, white, black background, red VCC, white sinyal Sama seperti ini white sinyal R berarti red VCC atau 5V B ini black atau ground Kemudian ini untuk power eksternal Ini catu daya on off Jadi kalau kita switch off Maka walaupun servo diperintahkan untuk bergerak Tidak akan bergerak karena ini switch off Oke kita ke software instalasi Untuk instalasi software itu sendiri kita gunakan software PSCI ada di website klinik robot Setelah instalasi seperti biasa Kita buka softwarenya seperti ini Oke Tampilan softwarenya Disini kita perlu Setel dulu komunikasi port com Di device manager kita cek Disini ada com 10 Jadi di komputer Sudah ada di device manager kita cek juga Disini kita centang File select com com 10 Nah ini berubah jadi kom port open Kalau tidak berhasil Kita bisa menggunakan software ini untuk mengontrol dari servo Disini ada channel 0 sampai 15 Berarti 1 modul Bisa mengontrol 16 servo 0 dihitung 1 15 adalah servo ke 16 Sedangkan 16 ke 31 Ini kita pakai Servo secara bergandengan Contohnya seperti ini Jadi kalau kita mau menggunakan 32 servo sekaligus Kita bisa lakukan Jumper antar modul Sehingga 32 servo langsung kita bisa kontrol sekaligus Oke Nah jadi kalau kita mau mengendalikan 32 servo sekaligus Kita bisa jumper antar modul seperti ini Jadi Modul pertama menghandle 0 sampai 15 servo P15 artinya servo ke 16 Kemudian modul kedua Servo ke 16 sampai 31 Seperti ini Jadi di Jumper Kemudian dari sini ke USB komputer Kembali ke Software Kita mau Cek Software ini kita mau coba Untuk Mengatur pergerakan servo Software disini terhubung Servo Di channel number 1 Nah disini kita hubungkan Di channel number 1 Atau P0 Begitu juga di software Di software channel 0 Ini menunjukkan Pin yang sama P0 Channel 0 Kemudian offset ini berarti Titik tengah dari si servo Biasanya kita perlu adjust Karena beda Tipe Beda Dimensi servo Beda susunan gearbox Sehingga offset ini adalah titik center Jadi titik Center Offset Itu ada di tengah sini Servo akan swing 90 derajat Ke kanan 90 derajat ke Kiri Jadi tengah-tengahnya disini Offset Kalau kita Tidak tahu Biasanya kita langsung klik offset Nanti dia akan membantu langsung Titik tengah dari si servo ini Jadi misalnya Jadi misalnya Posisi servo sekarang Tidak di offset Itu misalkan disini 989 Posisinya Posisi servo disini 989 Kita mau cari titik tengahnya Kita langsung pencet aja offset Disini ada reset To default Maka Servo akan langsung Menuju ke tengah Nah di posisinya disini Kita langsung pencet offset Dia akan menuju ke Center atau tengah Begitu juga Kalau misalkan posisinya berlawanan Ketika kita pencet Offset Random Kita pencet offset Dia langsung ke Tengah Dari sini juga kita bisa lihat Rentang minimum dan maksimum Dari Moto servo Jadi disini 0 derajatnya Kita anggap 180 Kemudian disini 0 derajatnya Kita bisa ketik Disini maksimum Atau 0 derajat Tergantung dari Mechanical Jadi motor servo itu ada Maximum Minimum Kemudian offset Di tengah Jadi di Tengah Itu berarti offset Disini offset Sedangkan maksimum Disini 2500 Minimum Disini Bisa juga terbalik Karena beda Pabrikan servo Bisa Menimbulkan Perbedaan value Yang jelas disini Adalah rentang maksimum Dan disini rentang minimum Jadi Servo Posisi servo Ada disini Nilainya 500 Nilai terendah Tertinggi 2500 Di servo Tower Pro SG92 Ini Tertingginya di 2400 Kemudian Servo rate Servo rate Ini Waktu yang Diperlukan Dari titik Awal Sekarang Menuju Titik berikutnya Untuk Servo Bergerak Nilai yang Tertera disini 0 sampai 63 Dimana nilai 0 adalah Tercepat Dengan 63 adalah Nilai terlama Jadi Antara Nilai itu Dari Tercepat Ke Lamban Kita Tunjukkan Kalau disini Posisinya 0 Kita Begerak Kesini Dia langsung Responsif Jadi Dia Langsung Responsif Dalam Mengejar Target Posisi Yang Dituju Kalau Angkanya 0 Sekarang Kita Rubah Kalau Misalkan Menjadi Variable Lain Kita Rubah Servo Rate Menjadi 25 Nah Kita Lihat Perubahan Apa Yang Terjadi Jadi Terlihat Lengan Servo Bergerak Lebih Perlahan Nah Ini Lebih Perlahan Daripada Yang Tadi Kalau Servo Rate 0 Ini Untuk Servo Rate Dengan Nilai 25 Dan Seterusnya Kita Rubah Misalkan Menjadi 50 Atau 45 Akan Didapatkan Hasil Yang Lebih Perlahan Untuk Perputaran Servo Jadi Kita Bisa Atut Kecepatan Dari Putaran Servo Untuk Menempuh Dari Titik A Ke Titik B Atau Derajat Ke Derajat Lainnya Sekarang Kita Atur Di Kecepatan Paling Lambat 63 Kita Bisa Lihat Hasil Pergerakan Dari Si Servo Sangat Lambat Sekali Seperti Detik Jam Nah Ini Yang Paling Lambat Dari Servo Kembali Lagi Ini Untuk Tower Pro SG 92R Berbeda Merek Tipe Dan Bahan Gearbox Dan Juga Ada Toleransi Beles Menghasilkan Hasil Putaran Servo Yang Lebih Pelan Atau Lebih Cepat Jadi Tergantung Daripada Hal-Hal Tersebut Oke Berikutnya Kita Lihat PAUSE Jadi PAUSE Disini Itu Akan Digunakan Memberi Delay Untuk Servo Dari Titik A Ke Titik B Dalam Waktu Berapa Detik Misalkan Dengan Kecepatan 63R Paling Lamban Dari 500R Menuju Ke 1500R Itu Misalkan Diperlukan Waktu Kurang Lebih 5 detik Maka Kita Perlu Memberi Waktu Disini 5 detik 5000R Dari 5000M Sama Dengan 5 Second Atau 5 detik Oke Di software Terdapat Capture Kita capture Disini Right frame Jadi Seperti Frame Kumpulan Gambar Nanti Kita Sekuensialkan Menjadi Sebuah Urutan Pegerakan Servo Kemudian Frame Berikutnya Kita bisa Atur Dengan Kecepatan Misalkan 2400 Servo Rate Kita Juga 63 Kita Kasih Waktu 5 detik Kembali Kita Write Frame Berikutnya Kita Atur Posisinya Misalkan Ke 1500 Kecepatan 63 Sama Kita Kasih Jedal 5 detik Jadi Ditunggu Kita Write Demikian Seterusnya Kita Kita Bisa Coba Kembali Dia ke Offset Misalkan Kalau Offset Langsung Disini Kita Bisa Ketik Kita Kasih 63 5000 5000 Oke Sekarang Kita Bisa Play Disini Tombolnya Untuk Memutar Ulang Dari Frame Pertama Frame Kedua Frame Pertama Oke Kita Kita Coba Nah Seperti Ini Dari Frame Per Frame Kita Compile Sehingga Menjadi Urutan Pemograman Pemograman Pegerakan Servo Jadi Kalau Misalkan Kita Punya Servo Yang Lebih Banyak Jika Kita Menggunakan Servo Yang Lebih Banyak Misalkan Ada Beberapa Servo Yang Mau Kita Gerak Simultan Sekaligus Kita Bisa Atus Masing Nilai Titik Tengah Value Kemudian Kita Capture Disini Jadi Setiap Ini Semacam Seperti Stop Motion Setiap Pergerakan Bisa Diatur Di Masing Masing Servo Yang Terhubung Dan Kecepatan Yang Kita Kehendaki Delay Yang Kita Kehendaki Sehingga Terjadi Gerak Simultan Seperti Itu Jadi Dari Penggunaan Sangat Mudah Tidak Perlu Pemoh Geraman Untuk Menggerakkan Servo Sehingga Kita Bisa Mencoba Satu Persatu Derajat Yang Dibutuhkan Kecepatan Yang Dibutuhkan Dan Pergerakan Antara Servo Secara Simultan Demikian Penggunaan Untuk Paralak Propeller Servo Controller Seri 28830 Jika Ada pertanyaan Bisa Hubungi Kami Semoga Bermanfaat